Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans setia hijauvers dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya ya Seperti biasa Bang Mimin hadir untuk kalian semua Membawakan berita menarik terupdate seputar artis kesayangan kita semua ini Nah guys siapa lagi kalau bukan si babang tanpa nerang gajob dan yang boleh cantik Hai kovander peken Oke guys apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya Dan terima kasih selalu setia mendukung artis idola kesayangan kita semua ini Namun sebelum ke pembahasannya ya guys Alangkah baiknya yang baru bergabung di channel Bang Mimin Seperti biasa Bang Mimin menyarankan untuk mendekat tombol subscribe-nya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan menarik Berita menarik terupdate seputar artis kesayangan kita semua ini Si babang tanpa nerang gajob dan haiko vander peken tentunya Oke guys sekali lagi Bang Mimin mengingatkan kepada kalian Yang belum pot nerang gajob maupun haiko vander peken Silahkan pot untuk hari ini ya guys karena tidak ada waktu lagi ya guys Semoga mudah-mudahan haiko vander peken maupun rang gajob bisa meraih viala kembali Amin amin ya robal amin Oke kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya guys Yang dimana disini ada momen haiko vander peken yang tidak bisa ia lupakan Nah disini momen pernikahan nih guys yang dimana haiko vander peken mengungkapkan Momen yang paling selalu diingat oleh haiko vander peken ialah saat adegan pernikahan bersama rangga ajob Disitu haiko vander peken tersentuh ya guys hatinya saat beradegan nikah akad bersama rangga ajob Ungkapan haiko vander peken saat syuting di samudera cinta ya guys Nah namun disini terulang kembali adegan nikah bersama rangga ajob disinetron buku harian seorang istri ya Yang dimana disini rangga ajob mencium kening yang cantik haiko vander peken Nah disitu mungkin haiko vander peken selalu teringat ya guys saat kenangan-kenangan bersama rangga ajob disamudera cinta Begitu pula para fans setia hijoper yang selalu mengingat serahan haiko vander peken dan rangga ajob saat disamudera cinta Disini banyak yang berkomentar flashbacknya samudera cinta melihat haiko vander peken dan rangga ajob Dan disini juga banyak yang berkomentar ya guys saat tayangan haiko vander peken dan rangga ajob yang sudah beredar nih Totalitas rangga ajob atau acting haiko vander peken dan rangga ajob ini ya guys Begitu sempurna dan dapat banget nih Seakan-akan para fans setia hijoper dibawa nih ke dalam kehidupan nyata Wah 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 tentunya ini sangat mengejutkan kita semua ya guys Dan disini juga para pencipta setianya buana dan nana Sangat resah akan saat melihat actingnya haiko vander peken dan rangga ajob nih guys Seakan-akan ia menjadi anak tiri nih katanya Waduh-waduh Tidak boleh seperti itu ya Karena disini kita harus kompak nih Pihak dari buana dan nana maupun haiko vander peken Kita kompak untuk memajukan buku harian seorang istri ini Agar menjadi sinetron terpopuler ya guys Dan bisa episodnya panjang tentunya Seperti sinetron samudera cinta dulu ya guys Namun sayang sinetron samudera cinta telah tamat ya guys Walaupun begitu bagus Sudah tidak ada yang mengalahkan lagi rating sinetron samudera cinta dulu ya Mungkin itulah perasaan haiko vander peken saat ini ya guys Saat beradegan mesra bersama rangga ajob di sinetron buku harian seorang istri Pengiminah akan hadir kembali membawakan informasi terupdate selanjutnya nih Di channel Bucin TV tentunya untuk kalian semua Oke bangiminahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton